Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makanya Pak Sugi Da'wah-da'wah saya sebenarnya Ngajarin keyakinan aja sih sebenarnya Apapun temanya Ujungnya itu di keyakinan Sering saya tanya sama ibu-ibu Punya siapa ya pasar Punya yang dagang katanya Bukan Pasar itu punya Allah Yakin gak Terus ketika mereka bilang Yakin Pak Ustaz Oke Tuhannya siapa nih Duit apa ya Allah nih Bingung Karena udah tau arahnya kemana gitu Dibilang Allah dia butuh duit Dibilang duit Ya Allah gak ada duanya gitu Lepas saya bilang Tuhan kita itu Allah Kita sepakati dulu nih saya bilang Ayo ikutin saya Walillahimul kusamawati wal Allah Semua yang ada di langit dan bumi Itu punya Allah Termasuk nanti Pasar Pasar punya Allah Yakin gak pasar punya Allah Yakin Oke kalau yakin Pergi kita ke pasar Gak usah bawa duit Gak usah bawa dompet Gak usah bawa kartu ATM Kartu kredit Gak usah bawa handphone Udah jalan aja Yang penting kita minta sama Allah Sebelum kita dateng Kita minta loh Kalau main dateng-dateng aja Lu nyolong Minta dulu Sebelum ke pasar Begitu saya bilang sama ibu-ibu Saya bilang sebelum ke pasar Dua dulu lah Minta dulu Tulis tuh Apa yang mau dibelanjain tulis Tulis Taruh di atas sejadah Kita sholat Terus kita bilang Dah sama Allah Semuanya milik Allah Minta doang Segitunya tuh Segitunya kita Apa namanya Dorong soal belief Sedikit yang mau jalan ke pasar Gak bawa duit Sedikit Rata-rata mereka ada barrier Nah kelihatannya umat ini Lagi persoalan di masalah belief Di semua sektor gitu Makanya saya Ya asikin aja tuh Di dunia belief itu Temanya apa Pokoknya soal belief Soal sedekah Misalkan Ujung-ujungnya Iman lagi Saya ceramah di TV Saya bilang Ini hari apa nih Selasa Ya udah Siapa orang yang Selasa malam ini Keluar dari rumahnya Dia pergi Terus Di sedekah Apa yang dia punya Insya Allah Selasa besok Ketemu saya lagi Udah diganti sama Allah Sepuluh kali lipat Gitu saya bilang Ini zaman dulu nih Tahun-tahun 2007 Sekarang udah agak Kurang berani juga Ini ngomongin Habis Sekarang digomongin di Facebook Pengen tuh Kayak Tuhan aja Katanya Padahal ini soal belief Ini soal belief Gak usah Gak usah kita bicara muslim If you believe Gak usah bicara Orang yang punya Tuhan Orang yang punya Tuhan aja Asal dia percaya Bisa jadi gitu Gak begitu yang punya iman Enggak Seru nih tentang belief Ada tiba-tiba Jemaah depan TV Gitu ya Tukang nasi Waktu itu Pasang suami istri Kelak Di kemudian hari Saya kenal Namanya Syafi Rupanya dihadirkan Nama Allah belief itu Jadi dia nabung Dari 2006 awal Ini ada kayak Tanah sama Basnas nih Karena Ada ketua kita Ada guru kita Nyenggol-nyenggol dikit Soal Sedekah Dari tahun 2006 Awal Nih orang Syafi'i Ini udah nabung tuh Buat Kontrakan Di dalam kontrakan dia itu Ada Warung Desember abis 1.400.000 Kumpul-kumpul duit Selama setahun Ada sejuta Nah di Desember 2006 Dia datang ke yang punya kontrakan Maaf nih Saya cuma punya sejuta Tapi sama yang punya kontrakan Bilang Nggak bisa 1,4 Pegang dulu Nanti Saya penuhin sisanya Nanti Saya kasih waktu 2 bulan Februari aja Anda bayar Akhir Februari Anda bayar Nanti Suka pakai duitnya Eh jangan kamu pakai Pokoknya Kamu cari Dato 400 Nanti akhir Februari Kemari Nggak apa-apa kok Bayarnya nanti aja Akhir Februari Nah itulah Januari 2007 Awal Ketemu saya di TV Lalu kasih matematika Siapa orang ngasih 1 Jadi 10 Nih orang berdua mikir nih Dinyenggol bininya nih Dengar Ustadz Yusuf tuh Dengar Berarti kalau kita ngasih sejuta Kita bakal punya duit 8,6 juta Tahu nggak 8,6 Dikurangin 1,4 Alhamdulillah Bininya Nggak percaya Kata bininya Kita ini Nyari setahun Sejuta kok Masa iya Seminggu jadi 10 juta Dari mana Itungan Keimanannya Shafi'i Kemudian Melit dia Memimpin dia Kalau kita Nggak percaya Mereka bakal menang Sebenarnya Nggak akan menang Masalahnya Kita percaya nih Mereka menang Kayaknya kita kalah Ya kalah Udah gitu loh Belifnya dulu dah Langkah nomor 17 Kali deh Belifnya dulu dah Insyaallah dah Begitu aja udah ngomongnya Ini Shafi'i ini ya Dibilang sama istrinya Ayah percaya Abah percaya Pokoknya Minggu depan Kita bakal punya duit 8,6 juta Jadi sedekah Jadi sedekah 1 juta Dikali 10 10 juta Kurang kontrakan 1,4 Jadi 8,6 Sisanya Sebagai istri Samina Watona Kata istrinya 2007 awal Terserah apa Kita yang nggak ikut Pokoknya Tanggung jawab Kalau apa yang nggak diganti Kita cuma punya Waktu 2 bulan Alhamdulillah Waktu itu acaranya Cuma hari Selasa Selasa malam Dieksekusi Itu duit 1 juta Abis itu Selasa Reboknya ditungguin Mane Yang ngaji 10 juta Kemis Nggak dateng Itu Allah Jumat Nggak dateng Sabtu Minggu Senin Nggak dateng Dateng-dateng Itu Saya yang muncul Hari Selasa Assalamualaikum Wabarakatuh Dalam keadaan Duit belum diganti Shafi'i itu Kemudian jadi teman saya Itu orang Cerita Ustadz tau nggak Waktu Ustadz muncul Hari Selasa Bini Ani cemberutin Apa kata Bini Ani Ustadz Abah tuh Gara dia tuh Duit kita Sejuta hilang Ini udah seminggu nih Mana 10 juta Tapi Shafi'i Memelihara Belifnya itu Kata Shafi'i Allah tau kali Kita butuhnya Akhir Februari Allah tau kali Kalau kita butuhnya Akhir Februari Udah sih Tungguin aja Yang namanya istri Barangkali gitu Ya lain pikiran Dengan orang laki Mikirin Terus Akhirnya minggu kedua Jadi minggu ketiga Minggu ketiga Jadi minggu keempat Januari Pindah jadi Februari Ada apa tuh Di Februari Ada deadline Deadline tuh Akhir Februari Kalau nggak bayar begitu Pak Zendul Barnur nih Kalau nggak bayar Maka dia akan Diusir Setengah mati Shafi'i bilang Sama istrinya Abah percaya Sama Allah Nggak mungkin Allah itu bo'o Tapi kata istrinya Ini udah bulan kelima Udah minggu kelima Naik lagi minggu ke enam Naik lagi minggu ketujuh Nah di minggu ketujuh Istrinya bilang Yaudah Sekarang begini aja Kita datang Ke rumah bapak saya Kita pinjem duit Sama dia Kata Shafi'i Nggak mau Saya harusnya Ngasih duit Masa minjem duit Shafi'i cerita Sama saya Di 2008 Tadi tahun berapa itu 2007 2008 Shafi'i cerita Sama saya Di Bandara Juanda Surabaya April Tahun 2008 Dia ngundang saya Ngeresmiin Pabriknya Yang dia bangun Ya Dia dapat proyek 38 miliar Terus dia bangun pabrik Mungkin Perusahaan catering ke enam Terbesar saat itu Bisa di list perusahaannya Bisa dilihat di internet Beliau ini Bangun Kawasan pabrik 12 miliar rupiah Jadi tanah Membangunan itu 12 miliar Dia utus Wartawan Surabaya Pos Untuk nyari Rumah saya Di Desember 2008 Ketemu rumah saya Dan wartawan itu Cerita kepada saya Akhirnya saya bilang Kata Shafi'i Kalau Ustadz Tidak mau meresmikan Maka pabrik ini Tidak akan dibuka Pokoknya Ustadz Yang harus meresmikan Saya bilang Ya insya Allah Saya datang Nah bulan April Saya ketemu Safi'i di Bandara Juanda Surabaya Berarti udah beda kan Udah ceritanya Udah lain Udah saya bocorin dulu tuh Apa kata Shafi'i Ustadz Sebenernya Saya tuh Kenapa gak mau Kemertua saya Karena saya takut Karena saya takut Ditanya Emangnya Kamu gak punya duit Begitu Saya mau jagain Ustadz nih Caranya adalah Saya gak mau datang Kemertua Takutnya ditanya Emang kamu gak punya duit Kamu gak kerja Kamu gak usaha Usaha bah Kerja Kemarin ada duit Terus kenapa Sekarang gak ada duit Kenapa Itu disedekain Sedekain ke siapa Di koror miskin Orang susah Ustadz Kata Shafi'i Bapak saya itu Sopir Gajinya 600 ribu Kebayang gak Kalau tau mantunya Sedekah sejuta Sedangkan dia Mertuanya ini Sopir Gaji 600 ribu Karena itulah Shafi'i bilang Saya gak mau Datang Akhirnya di minggu ketujuh Shafi'i bilang nih Ini nguji mental nih Nguji iman nih Nguji belief Shafi'i bilang nih Sama istrinya Daripada Kita yang ngomongin Kontrakan melulu Duitnya juga gak ada Mending kita cari rumah Rumah siapa Disini yang mau dijual Itu aja kita beli Jadi kalau nanti Kita diusir dari Kontrakan kita Kita pindah ke rumah Yang kita beli Pak ini Emang rada-rada ini Shafi'i Ngomongnya seperti ini Istrinya ketika Sudah menjadi kawan saya Bicara juga sama saya Istrinya Shafi'i Ustadz Sebenernya waktu itu Saya juga pusing Malahnya Akhirnya saya iyain aja Suami saya nyari rumah Saya ikut Maksudnya supaya Repressing aja gitu Ternyata suami saya Bener-bener nanya rumah Jadi ada rumah Tulisannya dijual Diketuk sama Shafi'i Bener ini rumah dijual Salamu'alaikum ini Bener rumah dijual Bener dijual Buat siapa? Buat saya Dilihatin tuh Prof Dari atas ke bawah Buat Panjenangan ini Iya buat saya Oh iya masuk dulu Istrinya gak mau masuk Kata istrinya Bah Ini bukan rumah kita Si abahnya bilang Emang bukan rumah kita Kita lihat-lihat aja Ayo Masuklah ke dalam Istrinya cerita Ya Allah Ustadz Demkul saya gemeter Ngeliat rumah itu Kebayang ya Pak Rumah dia itu 1.400.000 Udah sama warung nasi Yang si istrinya pikirin Kalau gak diperpanjang Kan dia harus pindah rumah Nanti pelanggannya gimana? Dalam keadaan dia punya kontrakan 1,4 Tiba-tiba dia ngeliat rumah nih Seharga sekian ratus juta rupiah Gemeter lah Si suami buka omongan Ini rumah dijual berapa? Yang punya rumah bilang 700 juta Dengar 700 juta Istrinya langsung bangun Ayo bawa pulang Ditahan sama si suami Apa kata si suami? Ini maksudnya gini ya Dalam memutuskan sesuatu Dalam menargetkan sesuatu Emang harusnya bion? Kalau gak bion Mengapain di rumusin? Kira-kira begitu Kalau nanti teman-teman Ngurumusin sesuatu gitu ya Sekarang saya udah gak main lagi Miliaran Males gitu Pengennya triliun Pokoknya jeler Mau nyampe Gak nyampe Ngomong aja dulu Ntar lagi nyampe Insyaallah Jadi Pak Hilmi ya Kalau saya diajak ngomong Ratusan juta Males gitu sekarang Udah lah Yang triliunnya Ngomong Ya Encourage Ourself Oke Motivate Yourself Hajar Shafi'i Bilang begini Gak bisa kurang Perumah Ditanya nih Yang punya rumah Ini orang Sidoarjo Adalah Pindoh disana Dengan segala Cerita cintanya Cerita ini Berasal dari sana Kata yang punya rumah Nawar berapa Kata Madura Yang satu Shafi'i Kalau 500 Gimana Oh Istrinya ngeliatin 1,4 Lagi nyari 1,4 Lagi nyari 1,4 Kok gitu Saya tuh ya Kalau lagi rapat Sama Darul Quran Ketika Darul Quran Nurunin targetnya Saya tambahin tuh Beneran Kalau Kalau Sani CS Bilang begini Kita rada berat ya Ustadz Kalau kita harus 10 rumah sakit Tahun ini Saya bilang Kalau begitu Kita 100 rumah sakit 100 kota Nah karena udah apal Kalau saya udah bilang Ah Males tuh temen-temen Karena kalau Di Koreksi Nanti jadi naik targetnya Shafi'i hebat sekali Kata Shafi'i 500 gimana Istrinya ngeliatin 500 Ketika yang punya rumah bilang Gak bisa Alhamdulillah Istrinya bilang Alhamdulillah Eh Shafi'i ngomong lagi Kalau 600 gimana Gombol Istrinya berdoa Berdoa Ya Allah Gak apa-apa deh Gak dibayar tuh Sedekah gak apa-apa Yang penting suami saya Sehatin Kembali Safi'i nanya Kalau 600 Bagaimana Ini saya bukan Sekedar cerita tentang Sedekah ya Tapi cerita tentang Beli Jangan sampai Kita kehilangan Beli Gara-gara Faktanya kita kalah Faktanya kita rugi Faktanya kita Belum berhasil Faktanya kita Belum bisa Faktanya kita Belum mampu Gak deh Gak ada urusan Gak ada urusan Demi Allah Gak ada urusan Gak ada urusan Urusan kita Sama Kholik Sama dia aja Pokoknya selama kita Gantungin sama dia Udah gak ada cerita Insyaallah Persoalan tinggal satu aja Percaya gak Kul aminu bihi Allah tu'minu Ibu bapak yang Ramadhan Allah Insyaallah cerita ini Akan berakhir Jam 11 Jadi gak usah Tenang aja Safi'i ketika Nawar 600 Si istri berharap Gak dikasih Tapi yang punya rumah Bilang Boleh Kalau 600 Boleh Kapan bapak mau Kemari ngasih DP Kata Madura Yang satu nih Oh gak pake DP Cash Cash pak Kapan Nanti dua bulan lagi Saya kemari Ya sudah Kalau gitu Perlu nomor rekening saya Oh gak Gak pake rekening Cash Ya sudah Boleh saya minta nomor Bapak Empon Oh gak ada Empon Pokoknya saya kemari lagi Dua bulan Saya akan kemari lagi Dua bulan Berarti dia akan datang Februari Maret April April 2007 Dia bakal datang Di depan rumah Orang ini pak Safi'i habis Dicubit sama istrinya Yang bener Ngomong 1,4 Dua bulan Gak dapet Janjin orang 600 lagi Disini pak Saya sendiri Kurang Soal belief Saya belajar Dari syafi'i Apa kata syafi'i Sama istrinya Kita dijanjiin Atau Allah Lewat Ustadz Yusuf Mansur 10 kali lipat Seminggu Ini udah 7 minggu Kalau nanti Allah bayar Di minggu ke 8 10 kali lipat juga Jangan mau Enak aja Kita berantem Apa segala macem Dibayar 10 kali lipat Jangan mau Abang mau bangun Malam malam ini Abang mau ngomong sama Allah Gak usah Allah pikirin Kontrakan Abang lagi Pikirin rumah aja Abang malam ini Mau bangun malam Mau bilang sama Allah Bayar Abang 700 kali lipat Udah kontrakan Gak usah dipikirin Bayar Abang 700 kali lipat Ustadz tuh bilang Kalau ada yang gak dibalas 10 Tenang aja Bakal ada yang balas 700 kali lipat Berarti kita akan Dapat 700 kali lipat Nanti nih bu Kalau kita dibayar Amal Allah 700 kali lipat Kita bayarin di rumah 600 juta Lalu Abang kasih sisanya Ke ibu 100 juta Istrinya kemudian Langsung pergi Menenggalkan Kita jangan kebanyakan Ngitung atas kertas Jangan kebanyakan Ngitung kekuatan kita Dan ngitung pula Kekuatan lawan Kekuatan lawan Maksudnya dihitung Kecuali Sebagai kehati-hatian Karena kalau Kelewat ngitung nih Kita ngeri sendiri Kita jika berhadapan Atau monster Berhadapan Atau orang yang Unbeatable Kita bakal Berhadapan dengan Sosok Atau lembaga Atau negara Atau problem Yang tidak unsolved Yang tidak selesai Gak usah dipikirin Pikirin Allah saja Kulillahumma ma'alik al-akbar Dialah Allah Al-akbar Dialah Allah Akbar Yang maha besar Pikirin dia aja Kalau sudah Yakinnya kayak begitu Nanti Miracle Will come Nanti Keajaiban Bakal datang Anyhow Udah-udah Judulnya nanti Bagaimana ceritanya Seperti syafi'i Minggu keberapa tadi tuh? Minggu ke tujuh Terus geser Jadi minggu ke berapa? Kedelapan Kedelapan ada apa disana? Ada deadline Jadi Minggu ke tujuh Tadi tuh ya Minggu ke delapan Minggu ke delapan Ada apa disitu? Ada deadline Kalau gak bayar Bakal Bakal diusir Tapi Allah udah bilang Allah gak akan Siasiain Iman seseorang Enggak Allah siasiain Kalau kita udah beli Itu gak ada cerita logika Karena emang soalnya Soal keyakinan Kalau soal keyakinan ini Udah ada logika Enggak usah dimainin Makanya saya bilang ya Kalau kita udah bilang Problem ini susah Kita udah hitung Kita gak bakal mampu Makanya jangan dihitung Pakai otak lo Kalau dihitungnya Pakai otak lo Nanti udah gak bisa Dia bakal unsolve Gak bakal bisa selesai Dikiranya pakai keyakinan aja Sehingga Keyakinan kita itu Will invite the miracle Akan ngundang miracle Seperti syafi'i Oh syafi'i Keren banget pak Akhirnya di minggu ke-8 itu Atau di deadline Akhir Februari Alhamdulillah Kajaiban datang Miracle came Miracle itu datang ke diri Alhamdulillah Di hari itu Malam itu Syafi'i diusir Gak percaya Gak percaya lo Diusir What miracle you expect Apa sih Miracle yang anda harapkan Gak bakal lah Allah ini unpredictable Punya gerakan dia tuh Gak bakal kekira Ternyata dengan diusir itu Syafi'i Allah Jadi miliarder Emang sih Lapindo Masalah lah Tapi sisi yang lain Banyak sih Cerita cinta Kayak syafi'i Jadi syafi'i itu Pindah pak Ke pasar pengungsi Di 2007 Di Februari akhir Pindah ke pasar pengungsi Sidoarjo Lapindo Siapa yang sangka Disitu Malah datang nih orang Yang gak ada kelasnya Orang biasa punya Cuma nanya gini Tadi ayatnya dibacain gitu Atau imam gitu Kalau gak dikasih semua Dikasih 10% Syafi'i termasuk Dikasih pol Jadi ada orang kecil Datang ke dia Pak Mau Nanganin catering Buat pengungsi gak Saat itu masih ditanggung Mau Duitnya gimana Wukes duitnya Di depan Oh ya boleh lah Bayangin ya pak Kalau Allah kemudian Realisasiin janjinya Ngasih 10 kali Ini gak terjadi nih ceritain Gak bakal dapat nih ceritain Tapi Allah tahan dulu Supaya Allah ngasih 700an Syafi'i singkat cerita Dapat order Tanggal 14 Juni 2008 Kami bikin Majelis Tuhan Nasional Simpul-simpul seluruh Jakarta Hari ini adalah 8.800 titik Hari ini mas Andi Ini berkantung juga Karena beliau yang nginjak pertama Jadi Pembina upacara pertama Sekarang udah 8.800 titik Majelis Tuhan Nasional Waktu itu Ada 3.500 Jamaah Jabodetabek Yang kita undang Untuk ngeresmiin Majelis Tuhan Nasional Syafi'i jadi bintang kehormatan Syafi'i cerita Sama jamaah Pak Ustadz dan teman-teman Kata dia Saya nanya Emang berapa pengungsi sih Yang harus saya kasih makan Orang ini bilang 6.000 pengungsi 6.000 orang Syafi'i bilang Ini denger 6.000 aja sih Udah goyang Ini warung-warung Kalau tadinya warung 1,4 juta Sekarang warung tenda malah ini 6.000 Belumnya goyangnya Ditambahin yang mau ngasih kontrak 3 kali makan Syafi'i Pagi, siang, malam 18.000 Bung Syafi'i di depan kami-kami Ngomong begini Pak Ustadz dan jamaah Saya langsung pusing palah saya Ini mikir Nyari karet gelangnya dimana 18.000 Dua bulan berlangsung order itu Cash on hand di tangan dia 1 miliar Satu miliar Allah Dari Lewat tuh 700 juta Lewat Dan dia buktiin omongan dia Dia dateng tuh Pakai tentengan duit tuh Gak berukin duit 600 juta Ceder Kan dia bilang tuh Ketika ditanya Mau berkening saya Oh enggak Cash Mana nomor handphone Oh enggak ada handphone Pokoknya Ini orang mau beli rumah 700 juta Tapi enggak ada handphone Mana coba Pokoknya saya akan datang Kalimat pokoknya itu luar biasa Saya alhamdulillah Takdirin jadi orang Betawi Yang ngomongnya pokoknya aja Pokoknya udah Pokoknya itu udah selesai Pokoknya udah Insya Allah tuh Safi luar biasa Dibuktiin sama dia 600 juta Hajar Ceder 100 juta Dikasih bininya Dan dia ingetin janji mereka berdua Apa janji mereka berdua Kita minta cuma 700 Yang 300 Ini enggak kita minta Jadi dibalikin tuh Jadi sapi Jadi penerangan Jadi jalan Jadi yang lain-lain Akhirnya Di November 2007 Dia dapat kontrak Catering sampai ke offshore Nilainya 38 miliar rupiah Dan diselesaikan semua Yang ngasih kontrak Disambungin ke bank Dibangunin kemudian gedung Dan warna gedungnya Unbelievable Same Same color Sama kita punya building Di dalam Quran Biru orange Kayak Belanda punya Begitu si Safi datang ke pesantren Langsung sujud dia Ngeliat warna pesantren sama Miracle Bicara apa lagi saya Bicara sholawat Miracle Saya ke Amerika Begitu ke Amerika Saya mikir Di pesawat tuh Saya nanya mesin saya Mah Ini Allah ada gak ya Di Amerika ya Itu Eh sih saya bilang Ada lah Bukan maksudnya begini loh Saya kan kalau bicara Tentang keajaiban 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 Baca salawat Jalan loh ke karfur Ambil aja barang Gak perlu beli Pokoknya insyaallah Semua karfur Semua karfur Semua karfur punya Engkau ya Allah Lu minta sama Allah Lu minta sama Allah Tunjuk aja mobil yang mana Terus gue dianterin Di Indonesia apa Belum tentu ada yang ngelakuin Cara ini Walaupun ada satu ibu yang ngelakuin Ada satu ibu yang ngelakuin Didatang ke soro Malikumsalam Ibu mau soro Mau mobil yang mana Oh saya mau mobil kijang warna putih Ayo kita lihat Begitu lihat Kata si ibu apa Qiblat kemana ya Apa itu salatin mobilnya Eh pening loh Kok nanya Qiblat bu Iya saya mau sholat Oh sholat di musholat Oh enggak Kata Ustaz Yusuf harus di TKP Maksudnya gimana nih Kata Ustaz Yusuf Salatin aja nih mobil Nanti insyaallah dapat Oh gitu ya Ngobrol-ngobrol Akhirnya dia lolosin Ya sudah Qiblat ke sana Silahkan sholat Sholat pak Bener sholat Sholat Apa segala macem Terus dia panggil marketing Tolong sini Sini Nak marketing pada datang Ada apa bu Angkat tangan Aminin doa saya Gitu Ya Allah Saya pengen mobil kijang putih ini Tapi gak punya duit Tolong Ya Allah Ini si marketing males gitu Amin Amin Sabtu berikutnya Datang lagi si ibu ini Assalamualaikum Langsung aja bu Silahkan Langsung sholat Ternyata di Amerika Ada sahabat saya Sahabat kita semua Ada namanya Arief Udah saya naikin tuh di TV Saya rekam pak Sampai bercucur air mata Saya saat itu Saya bilang gila bener Kata si Arief begini Saya lagi joples Ustaz Dengar Youtube NT itu Tentang si ibu kijang putih itu Aneh ketawa ke pikil-pikil HPnya begitu ya gitu Tapi HPnya orangnya ada ya begitu Kijangnya juga ada Saya pernah tuh Nge-tweet live BMW seri 7 Saya minta semua follower Di Twitter ya itu Saya bilang di Twitter tuh Saya bilang oke Follow me Ikut saya Kita akan ke Bintora sektor 7 Kita akan beli BMW seri 7 Amasolawat Wah saya dibilang ilusionis Saya dibilang Apa namanya Tukang sihir Saya bilang Biarin aja Gue pengen ngasih tau orang Ini Semua BMW ini punya Allah Bahkan Semua showroom ini punya Allah Arief Dia bilang Saya joples Ustaz Aneh sadar 7 tahun Aneh di Amerika Kali sholat Aneh bilang Bodoh kali saya Nama yang maha kaya Kok saya tidak sholat Hari itu Saya nge-track sholat Ustaz Dan saya datang ke Kamek apa-apa gitu Showroom di Apa namanya Di Amerika Di Washington DC Saya datang Ustaz kesana Saya datang kesana Saya sholat Di showroom Gantian saya yang nanya Eh Lu sholat di showroom Iya Ustaz Emang boleh di Amerika Sholat di showroom Oh salah Ustaz Di Amerika justru lebih boleh lagi Di mal aja boleh Kita sembarang aja udah boleh Apa-apa tuh Apa-apa Ustaz Pokoknya kerjaan saya Begitu aja Saya minta sama Allah Camry warna merah Tahun 2014 Sedan Saya sholatin kira-kira Tujuh kali Sabtu Pak Ustaz Alhamdulillah Ada temen saya Udah jalanin Uber Terus dia telepon saya Eh Mau gak jalanin mobil saya Dia bilang Oke mau Sampai sini Gak amazing pak Biasa aja Yang amazing adalah Mobilnya Camry warna merah Oh Begitu datang Zet Camry warna merah Subhanallah Cuma begitu deal STNK nya 2012 Dia bilang sama saya Saya balik ke showroom Pak Ustaz Saya bilang sama Allah Kan saya udah bilang 2014 Kenapa ini jadi 2012 Warna udah bener Tahun masih salah Jadi saya mau pulangin Saya sholat lagi Pak Ustaz Dua kali Sabtu Temen saya telepon lagi Eh mobil yang kita kasih Tolong bawa pulang Balikin Kita ganti sama yang baru Yang baru pak Camry Sedan Warna merah Dan tahunnya 2014 It's All about believers Soal kepemimpinan Nanti belief lagi pak Tadi pas Andi Di blog Di awal Saya bicara bukan soal Testimoni sedoka Testimoni Enggak Soal belief Nanti belief itu Yang akan melit Kita semua Pemimpin yang kayak apa Yang kemudian Jadi akan muncul Tergantung belief kita juga Tergantung nih belief kita juga Kita beliefnya nanti Apa sih dia Udah dia muncul Kita pasti kalah Kalah aja Mikirnya yang ini lagi Orang media Kita mesti punya media juga Ngapain Ngapain cari yang begitu juga Orang punya duit Kita mesti punya duit juga Ngapain Kita udah punya Allah Allah udah pernah Loh ngakatolot Jadi malik Jadi raja Lalu orang pada gak percaya Mereka bertanya nih Anna yakunu lahul mulku alayna Wa nahnu ahakku bil mulki min Wa lam yuktasa'atan minal mal Kok bisa Kok bisa Tolot jadi raja Orang dia badannya Kemampuan politik minal mal Harta juga gak ada Postur tubuh badan semua Eh kata nabi sis salah Salah Allah udah rubah dia Allah udah rubah Apa yang Allah rubah dia Allah tambahin Allah tambahin di ilmunya Allah tambahin di jisongnya Badannya Jadi kalau kita pake ukuran Nanti kayak orang Kita kayaknya mesti punya media Nanti kita jadi capek dulu Untuk nyamain ke mereka Sementara mereka udah lari nih Kemana tau Jawaban kita sebenarnya Dibelih tadi di iman Gimana sekarang caranya Kita-kita orang ini Jadi simpul Semua orang berjamaah Semua orang mau pengen di Quran Semua orang kemudian duha Itu aja udah nanti gue naik sendiri Biarin aja dia bangun Jaya-jaya Nanti orang itu bangun Kayak Konstantinopel gitu Dikasih ke kita Kita gak perlu bangun Dia yang bangun Nabi kasih ke kita Biarin aja gak apa-apa kan ya Nih gak apa-apa gitu Yang penting beliefnya Beliefnya ada gak Itu Yang mesti dibangun Terima kasih Mudah-mudahan sholat kita Diterima Allah SWT Kayaknya waktunya udah gak ada Ntar aja kita Penting sekali Untuk Anu Ustadz tadi Untuk saya Oh subhanallah Iya Dua menit ya Satu menit Satu menit Ini ada tugas Beliau ini Siap Ya Ini itu Itu prinsip yang ke-6 Berarti kita harus menang Nah Ini ilmunya Beliau ini Luar biasa Kita selama ini Kalah terus Dari kelompok Yahudi Nah kita harus menang Karena ilmu manajemen Islam itu Harus kita menang di dunia Silahkan Insya Allah Baik Terima kasih Assalamualaikum Ini juga perlu kita perhatikan Saudara-saudara Harus change your worth Kata-katanya harus dirubah Kalau bisa kita Jadi the winner Paul In fact we lose Okay Do not say that Jangan dikatakan Ini pengaruhnya banyak Pengaruhnya banyak If you If you can change your worth Nanti kita bisa change our worth Kalau kita bisa mengubah Kata-kata kita Nanti kita bisa mengubah Dunia kita Dari situ aja dulu bermula Dari situ aja kita bermula Misalkan ada orang datang Paul Saya ini di PHK Paul Padahal udah 10 tahun Saya kerja Itu perusahaan dari bawah Paul Saya yang bangun Paul Saya bilang balik Balik Coba datang lagi Jangan kalimat berbeda Saya ajarin sedikit Terus dia balik Beda pak Paul Pak kabar Paul Baik Baik Paul Saya punya pengalaman 10 tahun Loh Lain kan Saya pernah Apa namanya Bimbing orang Nemanin orang Dari nol Posa Saya Ampe jadi loh Sekarang perusahaannya bagus banget Yang loose-loose tadi Gak usah dibicara Jadi Kayak gini Kayak tadi Misalnya Selam ini kita kalah Kalau bisa Yang itunya di delete aja Di delete aja Kedepannya aja Bicaranya yang satu Contoh begini Saya sebenarnya Kalau matematikasi Payah saya Tapi kalau bahasa Inggris Oke Nah kalimatnya dirubah Yang kalah matematika itu Yang Gak usah diomongin Langsung aja ngomong Saya Jago bahasa Inggris Selesai gitu Saya kecil nih Lawan saya gede Misalnya lawan saya Pak Bakhtiar Misalnya Terus Saya Ngomong gini Eh Bakhtiar Biar gue kecil Gue gak takut sama lo Itu gak penting Ngomong gue kecil Langsung aja ngomong Gue gak takut sama lo Gitu Gak usah nyebut Gue kecil Nah kalau mau yang lebih hebat lagi Pak Do on action aja langsung Gimana cara Tusuk aja langsung Gak usah pake ngomong-ngomong Oke kita shalat rauh ya Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa